Tim nasional Inggris seperti terkena kutukan buruk. Mereka tak pernah menjuarai turnamen besar sejak menggondol satu-satunya piala dunia pada 55 tahun yang lalu. Kutukan ini pun belum juga bisa diakhiri pada minggu malam ketika Inggris berhadapan dengan Italia di final Euro 2020. Yang digelar di London. Sejak tahun 1996, Inggris telah menghabiskan puluhan tahun mencari pelatih yang mampu memenangkan trofi dalam dunia sepak bola. Sebagai negara yang melahirkan sepak bola modern, tentunya Inggris menjadi negara dengan pengaruh sepak bola yang besar. Namun sayang, prestasi sepak bola Inggris hanya mentok berada di semifinal di tahun 1990 di Italia. Dan 2018, saat piala dunia di Rusia. Inggris selalu memiliki deretan pemain berbakat kelas dunia. Namun seolah tak pernah memiliki visi yang sama saat bermain untuk tim nas. Dan seorang Gerrit Sotkid membawa angin baru bagi tim nas Inggris. Ia menunjukkan gaya kepemimpinan dan strategi yang baik. Walaupun selalu dilempari kritikan negatif, terbukti sejak piala dunia 2018, ia berhasil membawa Inggris hingga ke semifinal. Di final Euro 2020, terlepas dari kontroversinya memberikan kepercayaan kepada pemain muda untuk menjadi Algojo Penalti, Inggris menunjukkan permainan yang hebat dan heroik. Sekalipun kalah dari Italia, Gerrit Sotkid menunjukkan prestasi sebagai pelatih hebat yang bahkan belum bisa diraih siapapun dalam 55 tahun terakhir. Lantas, seperti apa perjalanan karir dan gaya kepemimpinan seorang Gerrit Sotkid? Mari kita simak ulasan berikut ini. Sebelumnya, saat Gerrit Sotkid ditunjuk sebagai manajer tim nasional Inggris pada November 2016, dia segera dihadapkan pada dua masalah utama. Pertama, Sotkid tak punya catatan karir gemilang untuk posisi ini. Pekerjaan sebagai manajer tim nasional kerap kali mendapatkan tekanan dari publik dan media. Sama besarnya seperti Perdana Menteri. Kedua, masyarakat Inggris belum lupa masa-masa tergelap Sotkid sebagai pemain sepak bola. Dengan penalti yang gagal di eksekusinya saat berhadapan dengan Jerman di Stadion Wembley pada tahun 1996, yang membuat Inggris batal masuk final pada Euro pada tahun itu, dan Sotkid menebus kesalahannya. Dibingkai karakter pendiam namun confident, Gerrit Sotkid telah menorehkan jejaknya sebagai salah satu pelatih terbaik di dunia sepak bola internasional. Dia bukan pelatih biasa, dia tak banyak berkoar-koar. Mantan rekan setimnya, Simon Asbon, pada tahun 2018, mengatakan kepada Guardian, bahwa Sotkid selalu berpikir untuk berkembang, karena dia akan menganalisis dirinya sendiri secara berlebihan setelah pertandingan. Dia akan menjadi orang yang memukuli dirinya sendiri jika dia melakukan kesalahan. Tetapi itu juga yang mendorongnya memiliki mental pemenang, kata Simon. Kegagalan penaltinya yang terkenal saat melawan Jerman di semifinal Euro 1996 adalah contoh paling jelas. Namun, Sotkid bangkit kembali. Sebelum Euro 2020, Gary Neville mengatakan bahwa Gerrit Sotkid adalah aset terbesar Inggris. Manager sering dipuji ketika semuanya berjalan dengan baik, dan juga yang paling sering dijatuhkan jika hasil pertandingan tak sesuai ekspektasi. Tetapi bagi Sotkid, bahkan ketika segala sesuatunya berjalan dengan baik selama lima tahun memimpin tim nasi Inggris, pujian tidak datang dengan semudah itu. Menurut para pemain tim nasi Inggris yang terlibat dengannya, Sotkid adalah pengambil keputusan yang berani, dan dia melakukan pendekatan person over player dengan pemain. Sotkid adalah tipikal pelatih yang banyak mendengarkan pemainnya dari hati ke hati. Satu demi satu, dia secara khusus menyediakan waktu untuk itu. Dalam dua tahun, Sotkid mengubah kinerja tim nasi Inggris menjadi lebih humanis. Dia membangun kepercayaan diri bukan kesombongan, mengutamakan kerja tim ketimbang individualitas, dan membangun hubungan positif dengan rasa takut. Sotkid selalu mengingatkan tim bahwa orientasinya bukan hasil, tetapi soliditas. Tak apa jika hasilnya tak sesuai ekspektasi, dan ternyata dia berhasil. Sotkid mengambil alih pekerjaan manajer Inggris secara tidak sengaja. Dia pun belum memiliki catatan sukses dalam CV-nya sebagai pelatih. Dia bahkan dipecat setelah tiga tahun membuat Middlesbrough degradasi. Ditambah lagi, ketika di U21, dia membuat Inggris keluar dari Euro 2015 dengan hasil yang mengecewakan. Apa yang dia miliki adalah studi bertahun-tahun tentang kepemimpinan, dan pemahaman yang mendalam tentang permainan level internasional, tekanan untuk menang, dan rasa ketakutan yang telah lama hidup dalam asosiasi sepak bola Inggris. Keputusan taktis dalam pemilihan timnya sering diperdebatkan. Seolah-olah media dan pengamat lebih paham, tetapi Sotgen menunjukkan bagaimana 55 tahun terakhir dialah yang terbaik. Lahir di Watford pada 3 September 1970, Sotgen bisa saja memilih jalan selain sepak bola. Dia adalah juara lompat tinggi di kotanya, salah satu pelaris sprinter terbaik. Dia jago dalam bermain basket dan rugby. Selain itu, menurut mantan gurunya, Sotgen adalah siswa yang unggul secara akademis. Dia membaca banyak buku dan dijuluki kutu buku. Tetapi Sotgen mengalami kemunduran besar pada usia 14 tahun. Ketika dia didiagnosa menderita penyakit Osgood Scalator. Suatu kondisi yang melibatkan peradangan tulang kaki bagian bawah di dekat sendi lutut. Itu membuat si anak muda serbabisa itu keluar dari semua olahraga selama berbulan-bulan. Ayahnya Clifford pernah berkata, Penyakit itu benar-benar menghancurkan mental Sotgen. Sambil mengatasi penyakitnya, Sotgen memulai karir sepak bola pemula di Crystal Palace. Di sanalah pelatih tim junior Alan Smith mengatakan kepada Sotgen. Pembicaraan keras itu tampaknya berhasil ketika Sotgen melakukan debutnya untuk Palace pada Oktober 1990. Ia kemudian diangkat menjadi kapten klub pada usia 22 tahun. Sotgen sendiri adalah pemain yang mampu bermain di lini pertahanan dan lini tengah. Dan di Crystal Palace lah, Sotgen belajar bagaimana kerasnya dunia sepak bola. Terlebih lagi, Sotgen kemudian menjadi kapten ketiga klub profesional tempat dia bermain seperti Aston Villa dan Middlesbrough. Sebuah kejadian bentrokan terkenal Sotgen dengan Roy Keane. Menunjukkan bagaimana kerasnya dia berjuang. Ketika kapten Manchester United itu menginjak-injak Sotgen selama pertandingan ulangan semifinal piala FA pada tahun 1995 saat MU melawan Crystal Palace di Selhus Park. Kegagalannya saat penalti melawan Jerman juga telah terlalu lama diingat Sotgen. Dia selalu mengakui rasa sakit itu sampai hari ini. Saya banyak berjuang di awal karir saya. Itu bukan hanya untuk bersenang-senang lagi. Itu adalah pekerjaan saya, kata Sotgen. Sepak bola seperti banyak orang lain, di mana Anda harus matang di usia yang sangat muda dan sangat cepat. Pada saat itu, keluarga Anda belum tentu dapat membantu Anda. Mereka tidak memahami dunia yang telah Anda masuki. Saya menyadari bahwa ini adalah dunia pria. Ini sangat kompetitif, dan jika ini yang ingin saya lakukan, saya harus menjadi lebih baik. Tetapi meskipun memimpin Inggris di dua turnamen besar berturut-turut, sebelum Euro 2020 dimulai, ada banyak keraguan yang ditunjukkan kepada Sotgen. Salah satunya adalah Simon Jorda, mantan pemilik Crystal Palace. Dia berkali-kali menegaskan pandangannya, bahwa Sotgen seharusnya tidak pernah ditunjuk sebagai bos Inggris. Secara prosedural, seharusnya Gerard Sotgen tidak pernah mendapatkan pekerjaan pelatih utama Inggris. Mantan striker Middlesburg, Mido, juga bercuit di Twitter di sekitar November 2020. Dia mengatakan, bahwa Inggris membutuhkan manajer yang tepat. Mereka membuang-buang waktu dengan Sotgen. Mido mengomentari bahwa Sotgen memang pintar berbicara di depan media. Tetapi dia gagap setiap kali terjadi kesalahan di babak pertama. Dan pemain merasakan ketakutannya. Saya ingat dia di Middlesburg. Dia ketakutan setengah mati ketika kami berjuang melawan degradasi. Hal itu tidak pernah berubah. Jika Anda takut kalah dalam pertandingan sepak bola, pemain selalu bisa merasakannya. Inggris memiliki beberapa pemain talenta top. Tetapi mereka membutuhkan seorang manajer dengan karakter yang kuat. Seseorang yang dapat membuat mereka menikmati diri mereka sendiri dan bermain tanpa rasa takut. Maaf, tapi Sotgen bukan orang yang bisa melakukan itu. Mungkin, Sotgen bisa membawa Inggris pada posisi sekarang ini karena timnasnya dipenuhi pemain berbakat. Tapi bukanlah sejak dulu, Inggris selalu penuh dengan pemain berbakat. Bahkan pada masa Lampard dan kawan-kawannya. Inggris adalah timnas yang diisi golden generation yang luar biasa, namun tak menghasilkan apa-apa selama 55 tahun. Inggris harus puas berhenti di semifinal. Berdasarkan analisis kami, ada beberapa hal yang dilakukan oleh Gerrit Sotgen dalam kesuksesan timnya. Yang pertama adalah betapa beragamnya tim asistennya. Sotgen tahu bahwa untuk meraih kemenangan bukan hanya memiliki tim dengan pemain terbaik, tetapi juga tim terbaik yang membantunya dari luar. Jika kita telisik satu persatu tim asistensi yang membantu Gerrit Sotgen. Mereka berasal dari berbagai latar belakang. Mulai dari mereka yang memang menggeluti sepak bola seperti Steve Holland, Graham Jones, atau Bryce Kavana, yang melatih tim rugby dan kriket. Jika sebelum-sebelumnya, tim asistensi pelatih Inggris dipenuhi orang-orang yang berpemikiran serupa, baik dari segi ras atau latar belakang. Berbeda dengan Sotgen. Dia percaya pada perbedaan akan menghasilkan strategi dan nilai yang lebih kreatif. Seluruh tim asistensinya sudah bekerja sejak lama untuk menilai satu persatu lawan, menyusun strategi, dan membantunya mengelola para pemain. Yang kedua, tentang menyatukan tim dengan empati. Pendekatan saya dengan tim adalah lewat empati. Sebagai pelatih, kita harus selalu ada untuk mendukung mereka. Meningkatkan skill mereka adalah persoalan kedua. Jika seorang pemain menghormati kita dan kita mau membantu mereka, maka mereka akan mendengarkan kita dan mengikuti kita. Sejak Piala Dunia 2018, semua orang ingat bagaimana Sotgen menangani masalah diskriminasi dalam tim asuhannya. Bagaimana dia kemudian menyelesaikan pelecehan yang diterima oleh Rahim Sterling. Dan di akhir event, Sotgen menulis surat untuk setiap orang dan mengucapkan banyak hal yang membanggakan untuk mereka. Empati hanya dimiliki pemimpin yang dengan kecerdasan emosional. Pemimpin modern banyak menerapkannya. Dan Sotgen adalah salah satu yang berhasil. Sotgen tahu, empati mungkin tidak memberikannya kemenangan. Tetapi, itu akan menyatukan tim. Ketakutan timnas Inggris dengan 55 tahun tanpa juara membuat beban mereka begitu besar. Dan empati yang dibangun oleh Sotgen menjadi alat untuk membangun kekompakan dan kenyamanan di dalam tim. Sotgen adalah seseorang yang menyerap tekanan. Para pemain akan merasa lebih aman karenanya. Dan bagaimana dia bertahan dengan Harry Kane padahal dia belum mencetak gol. Sotgen selalu membackup para pemainnya. Sotgen bahkan memberi rasa aman bagi para pemain yang duduk di bangku cadangan. Bukan hal gampang membawa para pemain kelas dunia dan membiarkan mereka duduk di bangku cadangan tanpa merasa tidak nyaman. Namun semua pemain timnas Inggris percaya pada strategi Sotgen dan mendukungnya. Well, final Euro bukanlah sesuatu yang mudah. Menghadapi Italia dengan pelatih sehebat Roberto Mancini dan skuad yang nyaris sempurna butuh strategi yang lebih baik. Terutama karena rekor Italia dalam adu penalti. Dan lagi-lagi di Wembley, tempat yang sama di mana malam dramatis menimpa Sotgen 25 tahun lalu, Inggris masih gagal. Itulah tadi sekilas profil Gerrit Sotgen sebagai pelatih timnas Inggris yang akhirnya membawa harapan baru bagi impian Football is Coming Home. Gerrit Sotgen yang selalu diremehkan dan dianggap kurang memuaskan ternyata mengwujudkan apa yang tidak dapat dilakukan orang lain selama lebih dari 50 tahun.